Sejen mereka masih punya kesempatan tentunya dengan beberapa hero yang ini udah sustain banget buat timba tapi Rek bakal coba diharus dan langsung first blood di tangan Onyx e-sports Iya dan teternya berhasil lemankan oleh beberapa main dari Onyx e-sports sendiri ya Rek kali ini bakal coba untuk menelan damage yang banyak banget dari Chormeter SCW terbentara Keyboy bakal coba untuk memfollow dengan cukup baik dan satu sobelumnya saja Dan dia disini bakal siang-siang masang keramik terus-terusan sama Boots Bener sekali dia bakal adu mekanik terus-terusan juga mungkin bakal akan sering jarang banget untuk dikunjungi oleh rekan-rekan Tapi Keyboy itu kali ini berhasil langsung tidak akan begitu aja Clovernya akan gak berhasil mendapatkan satu-satunya tapi tidak Lasi-satunya tidak mengenakan siapapun ada parsi yang menjadi korban OREKT pun harus tumbang untuk ketiga kalinya Iya kita tahu juga si W ini sering banget memakai Jadi termasuk hero favorit dari CW dan ada snack time juga For player favorit kamu di snack video dan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial Jadi download sekarang aplikasi snack video di handphone kamu Tapi di area bawah lihat Bootsnya langsung meloncat begitu saja demonic forcenya Langsung connect harus sama versik Tapi ada satu Zircling Eagle dari seorang Keyboy dan bahkan dengan kombinasi soulbloom yang begitu sakit Langsung tumbang versik lead Kuyang nih harusnya Eh ya anti matchnya level 6 lihat Sansnya level 8 kali ini Ya ini memang mungkin agak sedikit sulit ya untuk evil di awal tapi Eh tumbang Tiba-tiba hilang turret di area atas dan bahkan lihat si W bakal coba di pokok mundur tapi masih ada meteor shower dari si W Mencoba untuk mencicil lihat tracknya sakit banget terkena damage dan Sans Lagi-lagi mulai datang kali ini dipotong juga Keyboy dan makanya memang Vendid dari seorang Drian kali dua member dari force legend hilang di area atas Papulung Wow ini bencana kalau kata OG Eh lihat Keyboynya masih mau lebih dan bahkan dikasih pulang covernya kali ini si W dan juga Keyboy sampai lupa pulang Papulung Wah ini apa yang terjadi dengan EVOS legend semua yang mereka rencanakan apapun yang mereka kalkulasikan semuanya bener-bener miss di awal game ini bro Dan kita melihat dua retribusi kemarin ketika berada di Onyx Esports berhadapan dengan arah Rekyo Hoshi permasalahan utamanya adalah kali ini EVOS Legends berhadapan dengan yang memunculkan dua retribusinya Jadi mereka kini udah mengantisipi Sapi mengantisipasi untuk hal tersebut terjadi mengantisipasi Udeh 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 pengen gue telan kayak barat sini ya Aduh jadi tonal Detona aduh tapi anti-match lihat dia mencoba untuk menelang semua damage di area mid-nya Drian coba narinu nampak Vendid dan bahkan anti-match kali ini Iya langsung mundur tapi ternyata lihat meteor showernya sakit banget dari si W ada satu Wan yang mencoba untuk meng-cover seorang anti-match dengan Vendid Ice Rek tapi kiboy kali ini mencoba untuk meng-follow up damage dari Onyx Esports kali ini mencoba untuk menumbangkan beberapa pemain dari EVOS Legends Namun kiboy tidak bisa sendirian tentunya karena tiga pemain dari EVOS Legends kali ini masih bisa untuk meng-cover di area mid-nya apa belum? Iya untung aja tadi ada purple bug untuk melindungi pergerakan dari anti-match ya andai tidak ada kelar juga tadi satu dinosaurus yang mungkin hanya menyisankan fossilnya aja Tapi sekarang satu tower tetang lagi udah dihancurkan oleh pemain Onyx mereka coba lihat udah punya dua objektif berbandingan satu objektif yang dimikin oleh EVOS Legends Di tengah mungkin sesaat lagi akan langsung dihancurkan tapi dengan satu striking eagle-nya dia memberanikan diri dari kiboy untuk mengusir mundur Udah dari Uranus lagi yang berhasil diambil juga oleh Sans-nya Sans pasti akan sangat-sangat tajir melipir ini mah Ini ini bahkan 304 level 11 lihat perbandingan levelnya Rekat dengan retribusinya level 7 Versik masih level 9 berbeda 2 dan 4 level disini Pak Belum Wah 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 di bagian tengah invasi again and again dilakukan mereka tahu dari Onyx mereka menang di early-nya mereka harus memanfaatkan situasi ini sebelum pemain Oh sakit banget semuanya akan tebal sekali tapi ternyata untuk kali ini meteor shower-nya langsung memandikan aja ada konsleting yang terjadi tadi dari robot tersebut Anti-match ditarik dengan satu sama pendeknya langsung menghilangnya begitu cepat Hanya misalkan fosil-fosilnya aja dan sekarang Onyx Esports begitu menggilan juga menguasai calon dan pertandingan Dan bahkan lihat di jungle ini juga diamankan oleh Onyx Esports sendiri RKT kali ini sudah tumbang 5 kali ini Ini bakal menjadi hal yang benar-benar menyuliskan untuk Evo Station dan bahkan lihat ada satu turret juga yang tumbang di area mid-nya Mencoba untuk mengusir beberapa pemain dari Onyx Esports namun kita tahu mungkin damage dari Evo Station pun masih belum ada Pak Pulung belum maksimal sampai di menit yang ketujuh kali ini Ya oke ya next-nya penuh stak ya tapi ya dengan sisi level yang ketinggalan jauh banget ya apa yang mau dikakukan juga loh Dan sekarang coba lihat Keyboynya semena-mena maju ke bagian depan entropinya udah langsung dikeluarkan ada boost tadi yang perlahan melihat dan juga mencari informasi Dan Keyboy pinter banget dia nggak ngehit karena regnya tadi barusan makanya dia benar-benar tungguin sampai benar-benar ini regen-nya drop banget Ini regen-nya bakal drop banget tapi coba lihat dan coba kalian dengar Jangan lupa sticker itu dia untuk kali ini dari Samsung Estek Battle Challenge Dimenangkan oleh Evo's Legend lewat Evo's Roar-nya Dan sekarang di bagian tengah udah ada RKT mencoba untuk memberikan gangguan dan juga menahan badan di bagian depan sana Agar tidak ada pemain dari Onyx yang berhasil masuk ke depan tapi RKT sekalinya dipanah begitu aja Ada Saikri gelang-gagak ending win lagi Langsung nabrak ke bagian depan Mira Garmon yang akan pecah susah lagi tapi ternyata sempat untuk mengeluarkan lagi Terima kasih sangat ditebak hilang sudah untuk kali ini double kill Apalagi kita makan dengan tafbut tapi cewek dia langsung mau Holy Crystal Dia tahu semua lawannya tebal akan langsung bikin ke arah Radian Armor tapi kali ini langsung timpah yang terjadi lagi Wow Godlike ini entah dari Holy Crystal Alpon itu di pengglar karena untuk sekarang Di bagian tengah sepertinya masing-masing pemain Evo's Legend layaknya dicemilin oleh Onyx Esports Onyx Wow mereka berhasil mendapatkan satu lagi plate dari Evo's Legend dan itu adalah Key Boy Evo's Legend itu adalah inhibitor trend Yap dengan satu Lord ini berhasil kan Onyx untuk mendapatkan poin keduanya Karena sekarang Lordnya udah mulai masuk Key Boynya langsung esek kayak ngegel nabrak ke arah Clover Udah ada pertempuran yang terjadi Nathan yang berhasil didapatkan enabling ada yang langsung ditarik begitu aja dengan adanya towards holiday menjadi korbat tambahan Anti menge gak ada pacific perkema di sana nya varsin scenes abis-abisan lijep nih Sangat senap mereka harus sabar terlebih dahulu ada tiga player yang bersama-sama mereka camping mereka Persami perekerinan sapv minggu ditalapz tarot untuk dimiliki nafada legend adalah terjadi bisa kaualed Kenapa karena web ini ada begitu banyak untuk langsung masuk ke dalam bestaret yang dimiliki dan Onyx Harusnya dua game berturut-turut bisa mendapatkan poin 2-0 belum ada balas 2-0 tanpa ada balas dari EVOS Legends kali ini Onyx Esports mereka bisa dibilang justru aku merasa kayak di game kedua ini mereka bener-bener mendominasi banget sih Prof